Intro Meski lebaran haji menyisakan beberapa pekan lagi, namun pesanan hewan kurban khususnya sapi dan kambing lokal di kota Batam mulai kebanjiran orderan. Peningkatan pesanan hewan kurban ini mulai dirasakan oleh peternak sapi dan kambing di Batu Besar, Nongsa, kota Batam. Para peternak sapi di daerah ini mampu menjual puluhan ekor hewan kurban perharinya dan diperkirakan akan terus meningkat pada awal bulan September mendatang. Salah seorang penjual hewan kurban mengatakan bahwa setiap menjelang lebaran haji, pesanan hewan kurban jenis sapi dan kambing mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sementara harga penjualan hewan kurban turut mengalami kenaikan dibanding dari tahun sebelumnya karena mahalnya biaya transportasi. Sampai saat ini alhamdulillah cukup banyak, tapi karena itu kan biasanya kurban di masjid itu perkelompok. Jadi masih menunggu, mereka sudah booking, menunggu kepastian, mudah-mudahan ada penambahan-penambahan. Nah itu jenis sapi kurban ini seperti apa Pak? Saya rata-rata sapi Bali. Ya sapi Bali, karena masyarakat Batam rata-rata suka dengan sapi Bali karena dagingnya lebih bagus, tulangnya kecil. Jadi masyarakat atau panitia kurbannya senang. Mardanis mengatakan harga hewan kurban yang ia jual berkisar antara 2,5 juta sampai dengan 5 juta untuk seekor kambing. Sementara harga sapi berkisar antara 17 juta rupiah sampai dengan 26 juta. Ia memperkirakan harga hewan kurban akan mengalami kenaikan yang signifikan seminggu sebelum hari raya. Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.